Taman Batu Purwakarta adalah kolam renang alami dengan bebatuan besar bervariasi menghiasi areanya. Destinasi wisata ini terletak di lelareng perbukitan kaki Gunung Burangrang. Letaknya di antara persawahan, perbukitan, dan sungai memberi suasana kesejukan yang asri. Kolam renang seluas 5.000 meter tersebut dibangun sejak 2016. Oleh warga sekitar, tempat ini juga dikenal dengan nama Wisata Mata Air Cijanun. Wisatawan yang datang ke sini akan dikenakan biaya tiket masuk yang cukup murah. Tiket masuk berlaku setiap hari. Taman wisata ini buka setiap hari mulai dari pagi sampai sore hari, baik hari biasa maupun akhir pekan. Taman Rekreasi Unik ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata wahana air keluarga dengan nuansa asri yang alami. Wisatawan bisa berenang sekaligus menikmati panorama di sekelilingnya yang memberi efek relaksasi. Namun ketika masa libur panjang seperti libur lebaran ini, pengunjung meningkat drastis dan kolam pun penuh sesak oleh pengunjung. Kolam Renang Taman Batu Purwakarta telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai di areanya. Seperti toilet, ruang bilas, dan ruang ganti. Saung dan pendopo di tepi kolam dapat digunakan sebagai tempat bersantai dan istirahat. Menekati lokasi wisata, akses jalan hanya selebar satu mobil. Diharapkan wisatawan berhati-hati ketika berpapasan dengan mobil lain. Saat lamai pengunjung kendaraan roda empat biasanya akan diparkir di lokasi yang jaraknya sekitar 500 meter dari gerbang tiket masuk Taman Batu. Untuk bisa sampai di sana anda bisa berjalan kaki sekitar 8 menit. Kalau dikira jaraknya terlalu jauh, anda juga bisa menggunakan jasa ojek tarifnya hanya 5 ribu rupiah untuk sekali jalan. Itulah tempat wisata Taman Batu Purwakarta yang harus kamu kunjungi. Untuk info lengkap kunjungi ofisil Instagram Taman Batu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!